Udah lagi? Udah lagi? Belah Ayo Bel Kamu bisa Belah Ayo Bel Bel, salah kan dia kayaknya Ini gede banget Tuhan Dara Yesus Dara Yesus Ayo Bel Ayo atas ciri bawang Ayo atas ciri bawang Atas, kiri, bawah Atas, kiri, bawah Atas, kiri, bawah Atas, kiri, bawah Gak kencangan, Pi Wah, ini gede banget Ya guys Ini anak kedua Bella udah keluar Dan bener-bener sehat banget Oh kata tangan gua gak licin Oh kata tangan gua gak licin Ini kesempatan biar di jilatin Mukanya, Bel jilatin mukanya Gede banget Lanteng Nah Wow Tampak Adakah Tampak Ayo Tampak Tampak disini aku agak panik soalnya nafasnya tuh pelan banget akhirnya dia bangun dan kita langsung potong aja di tali pusernya nah tapi pas aku mau potong tali pusernya ini nafasnya masih agak lemah gitu jadi kita keluarin ini cairan-cairan dari mulutnya oke guys ini kita lagi potongin tali pusernya ini kita pake tali benang kemarin aku juga udah dikasih tau sama dokternya kalo misalnya gak kepotong sama ibunya kita harus giniin dan pastiin juga gak ada pendarahan di tali pusernya kalo udah tinggal lanjut digunting yeay guys ini anak kedua Bella udah sehat dan saatnya kita kasih ke maminya jadi ini proses lahiran dia yang pertama guys jadi dia tuh mutusin buat lahiran nih bawa kursi ayo udah lagi ayo aduh capek dia kayaknya udah ayo 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 Bella ayo Bella ayo Bella gue cari kemana nih ya iya no kek ya pecahin aja apa dulu ini gak keuang tarik kemana sih oh iya ayo Bella yay guys ini anak pertamanya akhirnya keluar juga anak pertamanya tuh jauh lebih segar dari yang kedua tadi kan agak susah nafasnya ya udah pecahin aja gak apa-apa memang biasa alhamdulillah gitu nah satu yang satu udah abis dia nyari satu lagi gitu disini kita kira udah selesai guys cuma dua anak soalnya Bella juga udah capek banget tapi tiba-tiba Bella kontraksi lagi kita panik banget soalnya Bella keliatannya udah lemes dan kita mutusin buat langsung aja ke dokter hewan dari tadi tuh dokternya pantau kita lewat video call doang dan sekarang kita mau langsung aja ke kliniknya soalnya Bella keliatannya udah capek tapi pas di jalan tiba-tiba anaknya makin keluar guys dan bener-bener udah keluar tinggal dipecahin doang jadi kita mutusin buat lahiran anak ketiganya ini di mobil yang ini kayaknya gak selamat mas ada cacat ya oh iya yang dua mana? disitu abis ditimbang Bella diinfus supaya nanti susunya banyak buat nyusuin anak-anaknya nah kalo udah diinfus gini Bella baru siap pulang deh akhirnya setelah sampai di rumah kita putusin buat kubur dulu anak ketiganya ini oke guys setelah perjuangan dari jam 12 malam sampai jam 11 siang tadi akhirnya Bella punya dua baby walaupun tadi sempet lemes capek akhirnya babynya Bella sehat-sehat semua gila sih sampai lahiran pertama dia di mobil juga walaupun tadi baby yang ini tuh gak selamat soalnya palanya tuh belum kebentuk sempurna gitu guys di dalam rahimnya tapi gak apa-apa soalnya masih ada dua baby lagi yang imut-imut kata dokternya juga Bella hebat banget bisa lahiran normal padahal dia tuh kecil banget walaupun dia masih keliatan lemes banget tadi pas lagi lahiran tuh sempet sampai ketiduran juga itu aku udah panik langsung bawa ke dokter jadi 12 jam ini kita udah 4 kali pulang pergi dokter oke segitu dulu video Bella hari ini nanti bakal kita update lagi untuk perembangan selanjutnya kalau kalian suka video ini kalian bisa langsung like, komen, dan subscribe bye-bye guys